Ex-gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok tak menutup pintu bila ada calon gubernur, Cagup, Jakarta yang soan dan menemui dirinya. Kata Ahok, ia terbuka kepada siapa saja yang ingin melanjutkan cita-cita besar Jakarta. Ya saya dari dulu pesannya sama ya. Saya cuma berharap orang Jakarta itu kalau butuh bantuan, butuh cari solusi, gubernur itu tahu, ujar dia saat ditemui di Kompleks DPR-MPR, Senin, 9 September 2024. Kemudian, ketika ditanya jagoannya dari PDIP, yakni Pramono Anung, Ahok meyakini bahwa Sekretaris Kabinet, seskap Presiden RI Joko Widodo itu bisa menjalankannya jika terpilih. Ahok bahkan mengatakan bahwa kepemimpinan Pramono mungkin seperti dirinya, hanya berbeda tingkat kegalakannya saja. Kalau saya sangat yakin Pak Pramono itu bisa kerjakan dan bahkan akan lebih soft daripada saya. Pak Pramono ini dia lebih halus dan orangnya bisa. Kalau saya kan kalau saya kesal keluar nih marahnya, gitu tutur dia. Kira-kira nanti mau kasih ujangan apa Pak Hock buat semua yang datang surat Rami ke Bapak? Ya, saya dari dulu pesannya sama ya. Saya cuma berharap orang Jakarta itu kalau ada butuh bantuan, butuh cari solusi, gubernur itu tahu gitu. Kadang-kadang kata punya prinsip, kalau kamu mau jadi pejabat paling tinggi, kamu kan pasti otomatis harus melayani lebih banyak orang. Itu lebih kelihatan kan lebih tinggi kan. Nah itu aja sih, saya cuma berharap situasi ekonomi akan tambah susah. Minimal setiap warga, bukan cuma Jakarta, seluruh Indonesia saya bilang kalau ada masalah, butuh bantuan, solusi, tahu ke daerahnya bisa nerima gitu. Kalau Pak Pramono bisa nggak Pak? Soalnya kan sekarang nih koordinasinya seringnya sama presiden, sama elektronik politik ini. Oh nggak, dia bisa lah. Dia lama di politik kok. Saya kenal beliau lama. Kalau saya sangat yakin Pak Pramono itu bisa kerjakan. Dan bahkan akan lebih soft daripada saya. Kalau saya diletikin teman-teman, kalau ada badan mandor nasional, lu cocok. Dan kalau Pak Pramono ini, dia kerjakan semua, kita sampaikan. Dan dia lebih halus. Dan orangnya bisa. Gimana kalau saya kan, kalau saya kesel, aku keluar nih marahnya. Nah kalau Pak Pram itu dia bisa, yaudah, rem. Akhirnya jauh lebih baik. Akhirnya jauh lebih sejuk Jakarta dengan Pak Pram. Pak Pram kan masih rentabilisnya, masih rendah. Akhir-akhir nanti Pak Hock sendiri sumpang gimana sih Pak? Nggak. Dulu waktu saya Pak Jokowi juga rendah sekali dibandingkan dengan Pak Hojibowo. Jauh banget. Pak Hojibowo itu menang telap. Dan kan Jakarta kan, tapi zaman sekarang medsos gitu gampang ya. Orang langsung main cerita siapa sih Pak Pram. Dan sekarang nggak bisa bohong. Semua jejak digital nggak bisa bohong. Kita pernah ngomong apa, keluarga kita gimana, semua keluar. Jadi saya yakin, kontribusi saya tentu, kadang-kadang kita diskusinya sama Pak Pram, EWA, atau ngomong-ngomong. Nanti kita akan, saya kan sampaikan juga beberapa relawan, kita ingin bonding. Itu Ibu Megawadi ingin lakukan. Jadi rakyat itu harus merasa ada yang ngurusin. Nah, kalau nggak ada yang ngurusin kan bingung kita mau ngapain. Nah Pak Pram sama Pak Rano akan lakukan itu nanti. Itu sih yang saya akan. Kalau nggak sempat bantu, saya bantuin. Saya bilang, pokoknya kalau ada orang melaporan apa, butuh kebutuhan apa, butuh solusi, ya kita bantu.